Seorang pria ditemukan duduk terdiap dengan tatapan kosong di kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Pria tersebut ditemukan dalam keadaan tak mengenakan pakaian pada Jumat, 9 Agustus 2023, sekira pukul 23.55 Wita. Ternyata, pria tersebut merupakan seorang mahasiswa asal Medan, Sumatera Utara berinisial IFS 23. Diduga, IFS depresi karena judi online. Penemuan mahasiswa Medan yang bugil di kawasan Bandara Ngurah Rai itu bermula ketika petugas AFSEK PT Angkasapura menemukan sebuah tas ransel warna hitam yang diletakkan oleh seorang pria di dekat simpang Hotel Haristuban. Sementara pria pemilik tas tersebut berjalan ke arah timur bandara. Setelah menerima laporan, anggota polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai langsung pergi ke tempat di mana petugas bandara menemukan tas ransel tersebut. Mereka kemudian melakukan pemeriksaan isi tas, yang terdiri dari beberapa pakaian, laptop, handphone, perlengkapan mandi, dan dompet hitam dengan isi uang Rp300.000, serta SIM-C, SIM-A, dan KTP dengan alamat di Medan, Sumatera Utara. Beberapa menit kemudian, petugas polres bandara mendapatkan laporan tambahan bahwa ada seorang pria yang sedang duduk tanpa pakaian di dekat SPBU Angkasa. Pria langsung merespons laporan tersebut dan berusaha berkomunikasi dengan pria tersebut untuk memintanya mengenakan pakaian, tetapi tidak mendapat respons. Pria tersebut tetap duduk terdiam dengan tatapan kosong. Untuk menghindari perhatian publik, petugas polres bandara bersama dengan personel AFSEC Angkasa Pura membawa pria tersebut ke kantor Camat Kuta dengan niat untuk menyerahkannya kepada Satuan Polisi Pameng Praja, Satpol PP. Namun, ketika mereka tiba di kantor Camat Kuta, pria yang diduga mengalami depresi tersebut memberontak dan berhasil melarikan diri ke sebuah gang gelap di dekat kantor tersebut. Meskipun pencarian dilakukan di sekitar lokasi, AFSEC tidak berhasil ditemukan. Dikutip dari laman resmi Kepolisian Bandara Ngurah Rai, Perwira Pengawas, Pawas, AKP Iwayan Nendra, dengan izin Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Raya KBP Ida Ayu Ikarniti, mengkonfirmasi bahwa pada pagi hari tanggal 10 September 2023, mereka telah menyerahkan barang-barang milik pria yang diduga mengalami depresi dan memiliki inisial AFS, asal Medan, kepada keluarga pria tersebut. Penyerahan ini diwakili oleh kakak kandungnya. Pawas AKP Iwayan Nendra juga menjelaskan bahwa AFS saat ini masih menjadi mahasiswa di Medan. Kaka AFS juga menyampaikan bahwa sebelumnya adiknya tidak pernah mengalami depresi. Namun, sebelum pergi ke Bali, AFS pernah terlibat dalam perjudian online dan sering dihubungi oleh beberapa orang, yang kemungkinan telah berdampak pada kondisinya saat ini. AFS saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, dan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa, RSJ, Bangli untuk perawatan lebih lanjut.